Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya Dr. Sofi Sobat Sehat, akreditasi bukan sekedar dokumen ada 5 cara penilaian dalam akreditasi yang dikenal dengan RDWS penjelasannya adalah 1. Surveyor akan melihat dokumen regulasi yaitu SK, Perdoman, Panduan, dan SPO 2. Surveyor akan melihat dokumen bukti implementasi 3. Surveyor akan melakukan observasi 4. Surveyor akan meminta melakukan pewancara dan yang terakhir, Surveyor akan meminta teman-teman di FKTP untuk melakukan simulasi ini untuk membuktikan apakah kita sudah melakukan kerjakan yang kita tulis dan tulis yang kita kerjakan channel youtube Dr. Sofi dibangun untuk itu semua ini adalah video saya yang ke-233 yang akan membahas penggunaan anti mikroba yang bijak sebelum melihat video 233 ini saya anjurkan Sobat Sehat melihat video tentang PPI di FKTP pada video 212 sampai dengan 232 dan video 132 nah di video 233 ini kita akan membahas penggunaan anti mikroba yang bijak seperti telah dibahas pada video 216 tentang ruang lingkup PPI di fasilitas kesehatan tingkat pertama PPI dengan penggunaan anti mikroba yang bijak merupakan pembahasan ketiga dari PPI atau pencegahan dan pengendalian infeksi yuk kita bahas penggunaan antibiotika dalam pelayanan kesehatan seringkali tidak tepat sehingga dapat menimbulkan permasalahan seperti pengobatan kurang efektif peningkatan risiko terhadap keamanan pasien tingginya biaya pengobatan dan terutama meluasnya resistensi bakteri terhadap antibiotika berbagai studi menemukan bahwa sekitar 40 sampai 62 persen antibiotika digunakan secara tidak tepat antara lain untuk penyakit-penyakit yang sebenarnya tidak memerlukan antibiotika pada penelitian mutu penggunaan antibiotika di berbagai bagian rumah sakit ditemukan 30 persen sampai dengan 80 persen tidak didasarkan pada indikasi ini adalah penelitian dari Hadi pada tahun 2009 hasil penelitian antimikrobial resistance in Indonesia dari Amin Stade terbukti 2.494 individu di masyarakat 43 persen seriapoli resisten terhadap berbagai antibiotika antara lain Ampisilin 34 persen Kotrimoxasol 29 persen dan Kloramfenicol 25 persen strategi pengendalian resistensi antimikroba garing antibiotika melalui dua kegiatan utama yaitu penerapan penggunaan antibiotika secara bijak dan penerapan prinsip pencegahan penyebaran mikroba resisten melalui kewaspadaan standar antimikroba memiliki pengertian yang lebih luas mencakup antivirus, antiprotosual, antihilmitik, dan lain sebagainya pembahasan penggunaan antimikroba yang bijak meliputi lima pembahasan antara lain pengertian prinsip penggunaan antimikroba yang bijak klasifikasi antibiotika berdasarkan WHO penggunaan antimikroba berdasarkan indikasi dan terakhir tahapan penerapan penggunaan antibiotika secara bijak di fasilitas kesehatan tingkat pertama yuk kita bahas satu persatu pertama kita akan membahas apa pengertian penggunaan antimikroba yang bijak penggunaan antibiotika secara bijak merupakan penggunaan antibiotika secara rasional sesuai dengan penyebab infeksi dengan regimen dosis optimal lama pemberian optimal efek samping minimal dan dengan mempertimbangkan dampak muncul dan menyebarnya mikroba resisten sebagai upaya untuk mengendalikan penggunaan antibiotika perlu ditetapkan kebijakan penggunaan antimikroba di masing-masing fasilitas kesehatan tingkat pertama dan disusun serta diterapkan panduan penggunaan antibiotika profilaksis dan terapi di tiap fasilitas kesehatan tingkat pertama dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan apakah Sobat Sehat sudah membuatnya ini di masing-masing FKTP-nya? selanjutnya penerapan program pengendalian resistensi antimikroba di fasilitas pelayanan kesehatan secara rinci dapat merujuk pada peraturan Menteri Kesehatan nomor 8 tahun 2015 tentang program pengendalian resistensi antimikroba di rumah sakit untuk itu, Kementerian Kesehatan telah mengupayakan agar fasilitas pelayanan kesehatan termasuk FKTP menerapkan pengendalian resistensi antimikroba sekarang kita bahas yang kedua bagaimana prinsip penggunaan antimikroba yang bijak? prinsip penggunaan antimikroba yang bijak meliputi 5 hal pertama, penggunaan antibiotika bijak yaitu penggunaan antibiotika dengan spektrum sempit pada indikasi yang ketat dengan dosis yang adekuat interval yang lama pemberiannya yang tepat kemudian, hal yang kedua adalah kebijakan penggunaan antimikroba ditandai dengan pembatasan penggunaan antibiotika dan mengutamakan penggunaan antibiotika lini pertama ketiga, pembatasan penggunaan antibiotika dapat dilakukan dengan menerapkan panduan penggunaan antibiotika penerapan penggunaan antibiotika secara terbatas atau restricted dan penerapan kewenangan dalam penggunaan antibiotika tertentu atau research antibiotics keempat, indikasi kentat penggunaan antibiotika dimulai dengan menegakkan diagnosis penyakit infeksi menggunakan informasi klinik dan hasil pemeriksaan laboratorium seperti mikrobiologi, serologi, dan penunjang lainnya antibiotika tidak diberikan pada penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus atau penyakit yang dapat sembuh sendiri atau self-limited contoh, infeksi saluran pernafasan atas atau diare non-spesifik kelima, pemilihan jenis antimikroba harus berdasar pada sebagai berikut ini antara lain informasi tentang spektrum kuman penyebab infeksi dan pola kepekaan kuman terhadap antibiotika kemudian dari hasil pemeriksaan mikrobiologi atau perkiraan kuman penyebab infeksi berikutnya profil farmakokinetik dan farmakodinamik antibiotika dan melakukan deeskalasi setelah mempertimbangkan hasil mikrobiologi dan keadaan klinis pasien serta ketersediaan obat lalu pertimbangkan juga kos efektif obat dipilih atas dasar yang paling kos efektif dan aman selanjutnya kita akan membahas yang ketiga bagaimana klasifikasi antibiotika berdasarkan WHO pada tahun 2017 WHO memperkenalkan klasifikasi antibiotika menjadi tiga kelompok yaitu akses watch dan reserve atau disingkat menjadi aware yang berfungsi sebagai alat untuk memantau penggunaan antibiotika dan mengurangi resistensi antibiotika ini sangat penting sekali karena berdasarkan penelitian di Indonesia tadi resistensi antibiotika itu sangat tinggi tujuan klasifikasi tersebut adalah mengurangi penggunaan antibiotika kelompok watch dan reserve serta meningkatkan penggunaan antibiotika kelompok akses nah seperti apa jenis-jenis obat dari tiga kelompok tadi kita akan bahas sekarang yang kelompok akses kelompok akses ini merupakan antibiotika pilihan lini pertama atau kedua pada terapi empiris dengan potensi resistensi minimal contoh antibiotika kelompok ini meliputi amoxicilin ampicilin chloramfenicol glindamisin doksisiklin metronidazol sulfamethoxazol atau trimetoprim tetrasiklin dan thiamfenicol kemudian kita akan bahas kelompok yang kedua yaitu kelompok watch kelompok watch ini diindikasikan secara spesifik dan terbatas pada kondisi infeksi tertentu berisiko terjadinya resistensi dan dianjurkan untuk dimonitor contoh antibiotika kelompok ini meliputi azitromisin cefixim ceftriaxon ciprofloxacin claritromisin levofloxacin minocyclin ovloxacin dan trifampicin selanjutnya kita akan bahas obat-obatan yang masuk dalam kelompok reserve kelompok reserve ini merupakan antibiotika pilihan terakhir penggunaannya sangat dibatasi sebagai terapi infeksi yang diculigai atau terkonfirmasi karena multidrug resistant organism dan harus dimonitor secara ketat contoh antibiotika kelompok ini meliputi astreo 6 cefalosporin 4th generation polimixin dan tigesiklin sobat sehat kita akan bahas sekarang yang keempat bagaimana penggunaan antimikroba berdasarkan indikasi penggunaan antimikroba berdasarkan indikasi ada dua meliputi antibiotika terapi dan antibiotik profilaksis kita akan bahas satu persatu pertama antibiotik terapi pemberian antibiotik terapi meliputi antibiotik empiris dan definitif prinsip penggunaan antibiotik untuk terapi empiris dan definitif adalah sebagai berikut pertama antibiotik terapi empiris disini kita akan bahas pengertian tujuan indikasi pemilihan jenis dan dosis dari antibiotik terapi empiris pengertian penggunaan antibiotik untuk terapi empiris adalah penggunaan antibiotik pada kasus infeksi yang belum diketahui jenis bakteri penyebabnya tujuan pemberian antibiotik untuk terapi empiris adalah eradikasi atau penghambatan pertumbuhan bakteri yang diduga menjadi penyebab infeksi sebelum diperoleh hasil pemeriksaan mikrobiologi ketiga indikasi digunakan jika ditemukan sindrom klinis yang mengarah pada keterlibatan bakteri tertentu yang paling sering menjadi penyebab infeksi pemilihan jenis dan dosis antibiotik berdasarkan pertimbangan sebagai berikut pertama data epidemiologi dan pola resisten bakteri yang tersedia di komunitas atau fasilitas plan kesehatan setempat kedua kondisi klinis pasien ketiga ketersediaan antibiotik dan keempat kemampuan antibiotik untuk menembus ke dalam jaringan atau organ yang terinfeksi kelima untuk infeksi berat yang diduga disebabkan oleh polimikroba dapat digunakan antibiotik kombinasi keenam untuk pemberiannya adalah antibiotik oral seharusnya menjadi pilihan utama untuk terapi infeksi pada infeksi sedang sampai berat dapat dipertimbangkan menggunakan antibiotika par enteral ketujuh lama pemberiannya adalah antibiotik empiris diberikan untuk jangka waktu 48 sampai 72 jam selanjutnya harus dilakukan evaluasi berdasarkan data mikrobiologis dan kondisi klinis pasien serta data penunjang lainnya berikutnya kita akan bahas yang kedua yaitu antibiotik terapi definitif kita akan bahas pengertian tujuan indikasi dasar pemilihan jenis dan dosis dari antibiotik terapi definitif pengertian penggunaan antibiotik untuk terapi definitif adalah penggunaan antibiotik pada kasus infeksi yang sudah diketahui jenis bakteri penyebab dan pola resistensinya adapun tujuan pemberian antibiotik untuk terapi definitif adalah eradikasi atau penghambatan pertemuan bakteri yang menjadi penyebab infeksi berdasar hasil pemeriksaan mikrobiologi indikasi penggunaannya sesuai dengan hasil mikrobiologi yang menjadi penyebab infeksi dasar pemilihan jenis dan dosis antibiotik adalah sebagai berikut pertama efekasi klinik dan keamanan berdasarkan hasil uji klinik kedua sensitivitas ketiga biaya keempat kondisi klas klinis pasien kelima diutamakan antibiotik lini pertama atau spektrum sempit ke enam sesuai dengan panduan praktek klinis tujuh paling kecil memungkinkan risiko terjadi bakteri resistant delapan menggunakan pedoman penggunaan antibiotika yang berlaku berikutnya rute pemberian antibiotik oral seharusnya menjadi pilihan pertama untuk terapi infeksi pada infeksi sedang sampai berat dapat dipertimbangkan menggunakan antibiotik par enteral jika kondisi pasien memungkinkan pemberian antibiotik par enteral harus segera diganti dengan antibiotik oral keenam lama pemberian antibiotik definitif berdasarkan pada efekasi klinis untuk eradikasi bakteri sesuai diagnosis awal yang telah dikonfirmasi selanjutnya harus dilakukan evaluasi berdasarkan data mikrobiologis dan kondisi klinis pasien serta data penunjang lain selanjutnya kita akan membahas yang kedua yaitu antibiotik profilaktik pemberian antibiotik profilaksis pada tindakan atau bedah meliputi antibiotik profilaksis atas indikasi tindakan atau bedah bersih dan bersih terkontaminasi termasuk pula prosedur gigi antibiotik profilaksis tindakan atau bedah merupakan antibiotik sebelum selama dan paling lama 24 jam pasca tindakan pada kasus yang secara klinis tidak menunjukkan tanda infeksi dengan tujuan mencegah terjadinya idung masih ingat singkatan dari idung yaitu infeksi daerah operasi faktor risiko terkait idung yang meliputi karakteristik luka faktor husk pokasi tindakan atau bedah kompleksitas tindakan dan teknik pembedahan atau tindakan menjadi pertimbangan dalam pemberian antibiotik profilaksis adanya risiko alergi anafilaksis resisten obat dan efek samping obat perlu dipertimbangkan pula dalam pemberian antibiotik profilaksis antibiotik yang dapat digunakan sebagai antibiotik profilaksis adalah antibiotik yang dapat digunakan untuk mencegah infeksi kuman gram positif pada kulit 30-60 menit sebelum tindakan insisi selanjutnya kita akan bahas yang kelima bagaimana tahapan penerapan penggunaan antibiotik secara bijak di FKTP atau fasilitas kesehatan tingkat pertama ada 9 tahapan penerapan penggunaan antibiotik secara bijak di fasilitas kesehatan tingkat pertama 9 tahapan itu meliputi pertama meningkatkan pemahaman dan ketaatan tenaga kesehatan dalam penggunaan antibiotik secara bijak kedua meningkatkan peranan pengangku kepentingan di bidang penanganan penyakit infeksi dan penggunaan antibiotik tiga mengembangkan dan meningkatkan fungsi laboratorium yang berkaitan dengan penanganan penyakit infeksi keempat meningkatkan pelayanan farmasi klinik dalam memantau penggunaan antibiotik kelima meningkatkan penanganan kasus infeksi secara multidisiplin dan terpadu keenam melaksanakan surveillance pada penggunaan antibiotik serta melaporkan secara berkala ketujuh menetapkan kebijakan penggunaan antibiotika melalui pedoman penggunaan antibiotika profilaksis dan terapi kegelapan implementasi penggunaan antibiotik secara rasional yang meliputi antibiotik profilaksis dan antibiotik terapi kesebilan melakukan monitoring evaluasi dan pelaporan penggunaan antibiotik demikianlah sobat sehat di video 233 ini kita telah membahas penggunaan antimikroba yang bijak di fasilitas kesehatan tingkat pertama baik kususmas maupun klinik dalam konteks pencegahan dan pengendalian infeksi sobat sehat bisa membaca lebih rinci pada Permenkes RI nomor 27 tahun 2017 tentang PPID Fasiankes dan pedoman teknis PPID FKTP yang dikeluarkan oleh Permenkes RI tahun 2020 kita akan bertemu di video 234 untuk membahas tentang pendidikan dan pelatihan di FKTP sampai disini dulu ya semoga selalu sehat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh